Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Edukes, ketemu lagi dengan saya di channel Dr. Cahyo Edukes Nah, Sobat, ini tadi ada salah satu pertanyaan dari Sobat Edukes yang bertanya, kapan berangkitan ini harus dilepas? Nah, bila Anda memiliki masalah yang sama dengan Sobat Edukes tersebut sebaiknya Anda simak penjelasan yang akan saya sampaikan berikut ini Oke, Sobat, ini perlu Anda ketahui bahwasannya benang yang digunakan untuk menjahit luka ini bermacam-macam Nah, jadi ada benang yang bisa diserap oleh tubuh dan ada benang yang tidak bisa diserap oleh tubuh Nah, untuk luka kita ini biasanya digunakan benang yang bisa diserap oleh tubuh agar tidak diperlukan lagi tindakan melepas benang hitam ya, saat luka hitam ini telah sembuh Nah, kadang ya, benang hitam ini butuh waktu yang cukup lama untuk lepas namun Anda tidak perlu khawatir karena apa? karena apabila benang hitam ini tidak lepas ini bisa diserap oleh tubuh namun ini jarang sekali ya terjadi biasanya ya, benang hitam ini apabila Anda di hari ke-7 atau di hari ke-10 luka hitam ini sudah kering kemudian Anda gunakan untuk mandi nah, apabila sudah beberapa hari terkena air benang hitam ini biasanya akan lepas dengan sendirinya jadi Anda tidak perlu repot-repot untuk melepasnya jadi jarang sekali benang hitam ini tidak lepas-lepas sehingga diserap oleh tubuh nah, jadi apabila Anda saat ini memiliki putra yang baru di hitam dan benangnya belum lepas Anda tidak perlu khawatir biarkan saja tidak perlu Anda paksa supaya benang ini bisa segera lepas mandikan putra Anda dengan air hangat insya Allah dalam beberapa hari ke depan benang hitamnya akan lepas dengan sendirinya nah, semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda dan keluarga salam edukasi kesehatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih